Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Di video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa penipuan atau motif penipuan di aplikasi Aku Laku atau aplikasi yang lainnya. Nah, jika kalian pernah mendapatkan WA atau SMS atau bahkan telepon yang mengatasnamakan Aku Laku kemudian dari pinjaman online yang menagih, teman-teman. Jika kalian ingin membuktikan apakah itu penipuan atau tidak, itu bisa, teman-teman ya. Sangat bisa sekali. Jadi sebelum apa-apa, silakan kalian cek nomor tersebut, apakah itu nomor penipu atau bukan. Baik, sebelum lanjut, buat kalian yang baru gabung di channel ini, boleh kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terupdate dari channel ini. Kalian boleh juga cek video-video sebelumnya yang sudah saya buat, siapa tahu ada video yang kalian butuhkan, terutama tentang permasalahan-permasalahan di aplikasi Aku Laku. Nah, teman-teman, di sini saya mendapat kiriman dari teman saya, jadi ini ada yang nge-chat ya, ngaku-ngaku CS Aku Laku. Kemudian dia menyapa seperti biasa dan mengirim link, dan link ini untuk diklik dan kita isi. Nah, ini kalau kita isi bahaya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ini benar-benar penipu atau tidak, teman-teman ya, saya menggunakan di sini aplikasi Get Contact. Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada di menu aplikasi Get Contact ya. Saya akan langsung saja menyalin nomor yang tadi, kemudian saya akan cari di sini ya. Di sini nomor telepon disalin, kita klik saja di sini ya. Nah, teman-teman, di sini sudah memberitahukan bahwa nomor yang nge-chat tadi di WhatsApp, sudah ada yang menamakan, nama kontaknya itu adalah penipu. Dan di sini juga ada 6 penanda lainnya. Kita bisa cek saja di sini, 6 penanda itu. Nah, di sini ada yang menandai dengan Aku Laku Minta OTP, Kemudian penipu ngaku-ngaku-aku-laku, iming-imingi poin, dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman, dengan adanya seperti ini, kita bisa tahu nomor tersebut itu nomor penipu atau bukan ya. Di sini sudah ada penandanya. Nah, itu nomor yang pertama ya, teman-teman ya. Kemudian juga ada, saya dapat kiriman, ada yang nelepon juga. Nah, di sini langsung saja saya salin ya, teman-teman, untuk nomornya. Nah, kita cari di sini seperti biasa. Nah, di sini teman-teman, ini adalah penanda dari nomor yang saya salin ya, nomor yang kedua. Yang ujungnya di sini 11 ya. Oke, kita cek teman-teman untuk penandanya apa. Nah, di sini untuk penandanya banyak sekali teman-teman, ada kurang lebih 100 ya. Di sini ada kredit pintar, kemudian ada DC. Nah, jadi ini sudah banyak korban penipuannya, teman-teman ya. Nah, ini adalah nomor yang kedua ya. Kemudian saya akan cari juga nomor yang ketiga, teman-teman ya. Kebetulan ada yang nelepon juga ya, ke teman saya. Kita cari lagi. Oke, kita salin seperti biasa di sini. Jadi, nomornya teman-teman kurang lebih sama ya, cuman beda ujungnya aja. 3, 7, 4 yang tadi 3, 11 ya. Ini kurang lebih sama ini nomornya ya. Oke, di sini kita cek pencariannya dan penandanya. Nah, di sini teman-teman, ada komentar-komentarnya juga ya di sini. Bisa kalian lihat. Jadi, sudah banyak juga korban-korbannya. Dan di sini juga bisa cek penanda lainnya, ada 100 penanda. Nah, di sini juga teman-teman, sudah banyak juga yang ditelepon dan menjadi korban dari nomor ini. Nah, di sini ada yang menandai salah satunya, hati-hati penipuan. Sembarangan bawa nama orang. Nah, teman-teman ya. Jadi, seperti itu. Dengan adanya get kontak ini, kita bisa mengecek dan mengetahui apakah nomor tersebut itu nomor penipuan atau bukan. Nah, jadi ketiga nomor ini, teman-teman, itu penipu ya, teman-teman. Kalian jangan mudah percaya. Apalagi kalian tidak pernah mendaftar pinjaman online, tidak pernah daftar aku-laku, kemudian ditelepon dan ditagi. Hati-hati ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian jangan mudah tertipu lagi. Jika ada yang menghubungi kalian, menggunakan nomor asing, silakan kalian cek terlebih dahulu. Jangan langsung percaya ya, teman-teman ya. Kayak aplikasi Get Contact ini bisa kalian dapatkan di Playstore ya. Silakan kalian download saja. Nah, baik mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Dengan adanya video ini, semoga kalian bisa tahu modus-modus penipuan dan kalian tidak tertipu. Baik, jangan lupa sebelum tutup di subscribe dulu dan nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!